Ada beberapa suku goib yang dipercaya tinggal di Indonesia, meskipun keberadaannya masih jadi misteri. Mereka disebut-sebut dalam cerita-cerita rakyat yang udah melegenda. Digambarkan, mereka adalah penghuni kota-kota gaib. Dari yang sejauh aku baca, setidaknya ada 4 suku goib yang sering menjadi perbincangan. Bahkan, gak sedikit orang yang penasaran dan nekat untuk mencari tahu keberadaan suku-suku tersebut. Suku-suku ini tuh sering dikaitkan dengan kejadian mistis maupun mitos. Dan kali ini, aku akan membahas 4 suku goib yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, hai nama aku Cindy, selamat datang di ruang ceritaku, di mana aku berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. So, jangan lupa buat share video ini kepada teman-teman kamu yang juga suka sama pembahasan yang sama. Pertama yang bakal kita bahas adalah suku Paloh. Seperti suku-suku yang bakal aku bahas kali ini, suku Paloh ini pun dipercaya sebagai salah satu suku goib di Indonesia. Nah, mereka ini disebut-sebut mendiami hutan desa Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang lokasinya tuh berbatasan dengan negara Malaysia. Dan meskipun keberadaannya masih misterius, menurut cerita legenda ya, suku Paloh ini hidup di pemukiman modern di dalam hutan Sambas. Mereka mendirikan kerajaannya nih di wilayah tersebut dan punya peradaban yang maju layaknya manusia-manusia modern. Nah, sosok mereka digambarkan berwujud sama nih kayak kita manusia pada umumnya, tapi cuma orang-orang yang punya kemampuan khusus aja nih yang bisa melihat keberadaannya mereka. Konon ya, jika seseorang kebetulan melihat penampakan wilayah goib yang dihuni suku Paloh, maka mereka tuh akan melihat sebuah wilayah seperti kota modern. Padahal tempat ini tuh hutan belantara dan wilayah konservasi. Nah, masuku Paloh sendiri tuh mencuat dan ramai diperbincangkan setelah pesawat TNI Angkatan Udara hilang misterius pada tahun 1970-an. Lalu kemudian ada seorang ahli spiritual nih yang mengatakan bahwa sebenarnya pesawat tersebut beserta semua penumpangnya tuh diselamatkan oleh suku Paloh. Dan kemudian mereka semua tuh menetap di negeri Paloh, meskipun wujudnya mereka tuh gak kelihatan lagi. Ada juga nih warga yang percaya bahwa hilangnya orang-orang di sekitar hutan tersebut karena memang diculik oleh para orang Paloh lalu diajak main ke negeri mereka hingga lupa buat pulang lagi ke rumah mereka. Namun ada beberapa orang nih yang akhirnya berhasil keluar dari hutan. Dan mereka yang keluar dari hutan diakini adalah atas kehendak suku Paloh yang memang mau melepaskan mereka. Suku berikutnya yang kita bahas yaitu suku Bati. Nah suku Bati ini dikenal sebagai salah satu suku yang paling misterius di Indonesia. Mereka sendiri meniami wilayah pegunungan di Pulau Seram dan jauh nih dari peradaban modern. Keberadaan mereka seringkali dianggap sebagai legenda oleh penduduk lokal. Namun beberapa ekspedisi melaporkan adanya jejak-jejak yang mengindikasikan keberadaannya mereka. Menurut cerita-cerita yang beredar ya, anggota suku Bati ini memiliki penampilan yang cukup unik tapi juga menyeramkan. Mereka dikatakan memiliki tubuh yang berotot, tinggi dan berwarna gelap. Nata mereka konon dapat bersinar dalam gelap dan itu menambah kesan mistis dan menakutkan. Nah penampilan fisik ini seringkali dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk bersembunyi dan menghilang dengan cepat di hutan yang lebat. Salah satu mitos yang paling terkenal dari suku yang satu ini adalah kemampuan mereka untuk terbang. Ya mereka dikatakan bisa terbang. Beberapa penduduk setempat nih mengklaim telah melihat makhluk besar bersayap yang terbang di malam hari. Yang diakini sebagai anggota suku Bati. Nah kemampuan terbang ini dianggap salah satu alasan mengapa suku Bati ini sangat sulit ditemukan dan dipelajari lebih lanjut. Dukun suku Bati juga dikenal memiliki berbagai tradisi ritual yang aneh dan menakutkan. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah ritual pemanggilan roh leluhur. Dalam ritual yang satu ini, dukun suku Bati akan menggunakan berbagai mantra dan ramuan khusus untuk memanggil roh leluhur mereka. Ritual ini seringkali dilakukan pada malam hari diiringi oleh tarian dan nyanyian yang mistis. Sebagian masyarakat di Sumatera masih mempercayai keberadaan orang pendek atau orang bunian. Mereka diakini tinggal di belantara yang tidak terjamah yang seringkali dikaitkan dengan gunung-gunung. Dan salah satu tempat dimana legenda orang bunian ini mengakar kuat adalah di kaki gunung Kerinci, Jambi. Karena banyak warga lokal yang mengklaim bahwa mereka pernah menyaksikan makhluk yang konon memiliki kaki terbalik ini. Meskipun banyak yang mengakui keberadaan makhluk ini, nyatanya belum ada bukti yang menggambarkan penampakan orang bunian ini. Namun di kalangan masyarakat Kerinci, orang bunian lebih dikenal dengan sebutan uhang pandak. Uhang pandak ini sebenarnya arti dari orang pendek dalam bahasanya Kerinci. Meskipun hanya legenda ya, keberadaan orang bunian yang konon berdiam di hutan lebat Taman Nasional Kerinci, Salbat, ini telah menarik perhatian sejumlah peneliti dari luar negeri. Menurut salah satu budayawannya Kerinci yang bernama Iskandar Zakaria, yang juga penduduk asli Kerinci yang meyakini adanya uhang pandak ini, Zakaria ini menyatakan pernah langsung bertemu dengan makhluk tersebut. Tepatnya tahun 1995, selama tiga hari ya, dia tuh melakukan pencarian di kawasan Taman Nasional Kerinci, Salbat. Nah, pada saat itu ya, Zakaria ini tuh berniat buat buang air kecil sekalian ngambil wudu nih di sebuah sungai, tepatnya di daerah kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci pada subuh hari. Dan di tengah gemericiknya air sungai, samar-samar nih, Zakaria tuh melihat sosok makhluk penuh bulu. Nah, makhluk ini terlihat gemuk, mirip kingkong dengan bulu tebal berwarna abu-abu. Anehnya, matanya tuh jelas terlihat merah menyala. Dan setelah mengamati selama beberapa menit ya, Zakaria tuh terpikir untuk mengabadikan pertemuannya dengan orang pandak itu. Dia lalu bergegas nih, mengambil kamera di tenda, tempatnya menginap, tapi sayangnya waktu dia kembali ke tempat tersebut, buruannya itu sudah menghilang. Menurut legenda dari mulut ke mulut ya, beberapa orang percaya bahwa kalau kamu ketemu sama uhang pandak, biasanya kamu tuh bakal mendapatkan keberuntungan. Suku goib terakhir yang aku bahas kali ini adalah suku atau orang limun. Menurut cerita legenda ya, orang limun ini merupakan penghuni kota gaib di Padang 12, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan makhluk ini disebut-sebut hanya bisa dilihat sama orang-orang yang memiliki kemampuan khusus aja. Dalam cerita rakyat digambarkan nih bahwa Padang 12 merupakan padang rumput yang luasnya mencapai 12 km, dan kawasan ini dihuni sama orang limun atau juga disebut dengan orang kebenaran. Orang limun sendiri digambarkan memiliki wujud hampir sama nih sama kita manusia pada umumnya. Nah, perbedaannya ya, orang limun itu tidak memiliki belahan di bagian bawah hidung dan di atas bibir. Sebagian masyarakat tuh percaya kalau orang limun adalah keturunan dari malaikat harut dan marut. Sehingga orang limun ini memiliki sifat suci dan taat beribadah. Orang-orang juga percaya nih, jika bangsa limun adalah jin muslim yang telah mendiami Padang 12 sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dikisahkan juga, kalau orang limun ini memiliki kehidupan sehari-hari tuh layaknya manusia biasa kayak kita. Mereka tuh menjalani kehidupan yang mewah di Padang 12. Kota tersebut ya, kabarnya memiliki wilayah yang bersih, nyaman, indah, serta mewah. Nah, orang dengan kemampuan khusus yang berkesempatan melihat penghuni Padang 12 ya, meyakini jika kendaraan mewah seperti Ferrari dan Rolls Royce itu merupakan kendaraan yang biasa aja yang ada di sana. Dan gak cuma itu, orang limun juga menghuni rumah-rumah mewah dan memiliki pesawat pribadi. Keren banget sih suku yang satu ini. Dari secara turun-menurun, menceritakan nih bahwa orang limun memiliki aktivitas yang sama nih kayak kita manusia. Mereka pun melakukan aktivitas jual-beli di pasar. Bedanya ya, mereka tuh menggunakan kunyit sebagai alat tukar. Dan diakini juga nih bahwa kunyit tersebut bisa berubah menjadi emas keesokan harinya. Meskipun ya, keberadaan orang limun dan Padang 12 masih simpang siur dan belum ada bukti kuat akan kebenarannya, namun banyak orang yang mempercayai akan kisah goib tersebut. Nah, itu tadi empat suku goib yang dipercaya ada di Indonesia nih oleh banyak orang. Kalau kalian percaya nggak sama suku-suku goib yang udah aku ceritain tadi? Atau mungkin di daerah kalian ada suku goib lain yang belum pernah dibahas sama konten-konten kreator lain? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa aku jawain di konten aku selanjutnya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe supaya kalian bisa mengetahui cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Dan terakhir, dadah!